Oke Assalamualaikum teman-teman Nah di video kali ini kita akan membuat sebuah charger darurat Cas ini untuk mengecas sebuah baterai 12V Tapi saya menggunakan ya mencoba Mencoba menggunakan sebuah adapter ya Atau charger HP Nah ini ini capit buaya ya Ini capit buaya Kemudian ini bagian anunya ini kita kupas dulu ya Anunya kabel ini loh Oke selanjutnya ini kita pasang di sini ya Kita pasang di sini seperti ini Jadi biasanya itu untuk mencarger sebuah baterai 12V atau AQ Biasanya menggunakan cas khusus atau menggunakan trafo ya Trafo besi Tapi jika posisi darurat ya tidak punya trafo kemudian juga tidak punya cas khusus buat AQ Nah apa salahnya dicoba ya menggunakan charger HP seperti ini Ini juga baru mencoba Monggo di simak videonya Ya sudah pernah monggo di komentarnya ya Caran kritiknya bagaimana pendapat Anda Nah ini pokoknya disambung-sambung saja seperti ini ya Itu kan kabelnya itu kan ada positif kemudian negatif Ini pokoknya disambung-sambung Ya pokoknya disambung-sambung seperti ini Dan yang bagian ini Ini menggunakan sebuah cas ya Oh cas Adapter Berapa ini 5 biji Nah saya menggunakan adapter ini 5 Halo Halo Seperti ini Pokoknya disambung-sambung saja Oke mohon bantuannya untuk teman-teman yang baru gabung Mohon bantuannya dukungannya like, komen, dan subscribe ya Nah skemanya seperti ini Pokoknya disambung-sambung saja ya Yang punya ini ya Cas yang tidak terpakai Silahkan dicoba Ini saya atas dulu posisi baterainya Tidak ada Oh listriknya sama sekali ya Ini sudah habis Saya cek menggunakan alfo berapa volt ya Masih 10 tapi tidak ada percikan api Wah buat nyalakan bolam juga tidak bisa Oke mari kita coba teman-teman ya Kita coba tinggal pokoknya ya Colokkan saja seperti ini Tinggal colok-colok seperti ini ya Pokoknya dicolok-colokkan saja seperti ini ya Yang punya charger bekas-bekas Monggo dicoba ya Monggo dicoba kemudian ya Kasih Apa saran kritiknya Kalau lama ya memang lama Karena tidak Apa Tidak ukurannya Buat charger lagi ya Ini hanya mencoba atau eksperimen Oke saya ukur dulu ini bisa berapa volt Ternyata ini bisa 20 volt teman-teman ya 5 volt kali 4 berarti berapa 100 volt ya Ini 20 volt saja Oke selanjutnya kita cek menggunakan bolam Ini bolam motor Berapa nih 500 watt ya mungkin Bola motor teman-teman ya Ini bisa menyala Artinya ya bisa mengeluarkan arus Yang cukup untuk Mengisi ya Mengisi sekedar mengisi Baterai ini Nah seperti ini saja Untuk skemanya di pertengahan tadi ya Jika bingung Nah kita tunggu saja Ya mungkin bisa 10 hari Atau 50 hari ya Kita tunggu saja Agar penuh Untuk akinya Nah ini sudah lama teman-teman ya Saya nunggu ini sampai ngantuk Ini habis kopi 8 gelas tadi Sudah lama sekali ini Apakah sudah Ada isinya ya Walaupun sedikit Kita coba dulu Nah untuk melepas ini harus hati-hati ya Karena ada percikan Apa Aliran listrik Dan awas jika kesetrum teman-teman ya Kita hati-hati Gunakan safeti ya Nah kita Singkirkan dulu ini Abal-bal seperti ini Ini terasa Apa ya Agak-agak dingin Tapi juga ada angetnya ya Dingin-dingin anget Oke kita cek Menggunakan bola Ini bola motor ya Seperti tadi Ini bola motor Ini gak tahu berapa watt Mungkin 500 watt atau 100 watt Kita cek Dan ini bisa mengisi ya Ini bisa menyala Artinya Oh yang tadinya Kosong Menggunakan charger HP itu Bisa mengisi ya Artinya Kalau penuhnya Saya kurang tahu Maksudnya Maksimalnya itu Bisa maksimal tidak Ya mungkin tidak Karena Charger HP itu Arusnya kecil ya Tidak ukurannya Untuk Mengisi Batere ini Dan ini juga Apa Lesterinya juga full Kayaknya ini Percikannya ini Sangat besar Oke semoga Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa like komen Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax